Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Museum, kembali lagi bersama kami sebagai tim pemandu dari Museum Sejarah Jarta dan juga anggota dari IPMI atau Ikatan Pemandu Museum Indonesia Peranalkan nama saya Lukasiza dan saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Bapak Jadi kami akan menyampaikan materi tentang etika ke Pemandu Museum Sebenarnya itu apa aja sih Pak Didi? Apakah kita itu kalau etika masih dalam Pemandu? Sangat perlu sekali, karena itu nanti menurangkan pengunjungnya Jadi etika ini tidak penting hanya untuk yang bisa yang jabat atau yang waktu tua, waktu tua itu tidak, semuanya di program sama Ya pelayanan, pelakuan sama semua Jadi kami memberikan status, usia dan sebagainya Nah bagi teman-teman atau Sobat Museum yang penasaran isi materinya itu akan seperti apa sih? Atau mungkin teman-teman ada yang punya keinginan atau pemandu untuk menjadi pemandu museum ya Pak? Saksikan video kami sebagai berikut ya Yang pertama Pak Didi Itu etika pemanduan museum dalam melaksanakan pelayanan Seorang pemandu harus benar-benar dapat menjaga sikap Dan paling utama adalah etika Di antaranya yang paling penting adalah hal-hal sebagai berikut Jadi saya pernah kasih tau sama guru saya begini Pak Didi Artinya pakai bahasa Inggris ya Jadi guru saya pernah bilang You will never get a second chance to give a first impression Artinya kita tidak akan mempunyai kesempatan kedua untuk memberikan kesempatan pertama Jadi saat kita ketemu tamu nih kesan pertama itu adalah hal yang paling penting Pak Didi Jadi bandingan Nah bandingan Untuk mendukung kesan pertama Yang harus kita lakukan yang pertama adalah Kita harus rapi dalam berpakaian tentunya Nah yang pertama ada apa aja sih Pak Didi? Itu memasukkan baju Itu kalau kita Kalau pakai kemeja ya Kalau pakai kemeja terus Yang berat tapi ya Tapi kalau misalnya kita pakai batik harus mengasukkan nggak Pak Didi? Tapi kita harus kuatkan Oh harus kuatkan Ya enak dilihatnya kalau dimasukkan seperti ini Yang kedua? Menggunakan sepatu pasti ya Sepatu pasti Kalau yang keuntung nggak masalah Mau pakai sinal Terus paruh ya kan Terus paruh ya kan Cerangan pendek ya kan Tapi harus Kalau kita sebagai pelayanan itu Yang melayani harus rapi ya Harus dipopan juga ya Harus dipang Penyantai yang Dipakai yang Itu harus dipopan seperti ini Nah itu kan untuk Apalagi kita keman musim kita indoor ya Letaknya Kita juga harus memenangkan sepatu Supaya lebih rapi ya Iya Kecuali kalau misalnya kita Memalutnya itu mungkin di pantai Iya Atau di hutan Kita nggak apa-apa ya Pak Didi pakai sinal ya Kalau di pantai Kita nyakir nggak apa-apa Terus itu pakai sepatu Malah nggak bisa ya Malah memisahkan ya Kita susah kan Oh oke Di hutan mungkin ke klaset Iya Kalau bahaya ya Jadi harus tahu tempat-tempatnya Jadi pakaian kita juga tergantung dengan Dimana tempat kita memandu ya Betul Betul Poin berikutnya itu Kita tidak boleh menggunakan topi dalam ruangan Kenapa sih Pak Didi kita nggak boleh? Kalau kita laki-laki udah Seperti itu Soalnya klien memakai Terlalu penertian ya Tapi Pak Didi kalau misalnya kita botak Dan mau menutupinya Kita gimana kalau pakai topi Boleh nggak? Sebenarnya lebih pantas Apa Itu rambutnya gondromo Itu nggak ada rambut ya Itu topi nggak ada rambut ya Termasuk itu menyangkut Misalnya itu termasuk Ini perlebihan dari Misal Pemang itu nggak boleh memakai perhiasan Itu karena nggak boleh Terus parfum itu nggak boleh berlebihan Jadi yang sedang-sedang saja Bau badan Iya Berarti kita juga harus antisipasi Mungkin memakai deodoran ya Nah poin berikutnya Kita juga harus memakai Kaus woodcrack Dan itu memakai Kaus woodcracknya itu Di harga-harga tertentu Pak Didi Mungkin kayak weekend ya Ya Musum kita ya Di jarang-jarang Satu minggu kita Kausnya berkerai Lebih apa Lebih santai ya Lebih santai dan sopan juga ya Iya betul Terus di musum jarang-jarang Kenung juga Pak Kenungnya ramai banget Dan kita juga basah Pakai yang kelihatan kalau kita pakai yang kasual yang yang terlalu Lebih gerak Lebih enak ya Lebih flexible Nah jadi Sobat museum Selain kita harus memakai yang rapi dan sopan Kita juga harus memakai pakaian yang senyaman mungkin ya Senyaman ya Teman-teman semua sebelumnya Sekarang harus pakai museum Sekarang harus pakai museum Seperti itu ya Iya Sekarang Jangan lupa pakai Nanti kalau bisa kita nggak pakai museum Jadi tidak ya Bukannya tidak boleh masuk Oh tidak Tidak boleh masuk museum Oh tidak Tidak boleh masuk museum Tidak boleh masuk museum Nah poin terakhir adalah Kita Menggunakan batik Apalagi yang longan panjang ya Untuk pelayanan khusus Kenapa sih kita harus pakai batik dalam pelayanan khusus Karena kan kalau misalnya pelayanan khusus Apalagi kita membuat turun asing ya Pak Didi Kita itu memakai batik juga sebagai perkenalan budaya Atau kita itu Mengwokilkan Kalau misalnya Oh budaya Indonesia itu ada batik lho Gitu Tapi Masterpiece ya Iya Masterpiece Jadi Oresan dunia ya Dari Indonesia Jadi Kita Malah saya lihat Kemusium Apalagi yang sudah Tinggal di Indonesia sendiri Banyak orang asing yang dapat memakai batik Masa kita yang keluar rumah Emang tidak pakai batik Ya kan seperti itu Itu lebih Lebih apa ya Lebih 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 Kita selain harus rapi dalam berpakaian Kita juga harus menarik dalam penampilan Seperti Poin pertama Pak Didi ada apa sih? Tersenyum dan Tidak cemburut ya Selalu menamakan 5S 5S apa aja tuh? Senyum Sapa Salam Sopan Dan Santo Itu untuk Pokok dalam pelayanannya Gak di museum Gak di Kecamatan mungkin ya Kecamatan yang melayani Yang melayani masyarakat ya Seperti itu Itu harus diperlukan Sebenarnya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kasah Nah Untuk Teman-teman yang mungkin Belum ingat Atau pengen Jadi pemandu musim Atau pemandu wisata Kita tuh Gimana ya Kondisinya Kalo kita mau lagi sedih Mau lagi marah Kita kalo di depan pengujung Harus senyum terus ya Senyum aja gitu Walaupun kita lagi bete banget Jadi kita harus senyum aja Ya kita sepisa mungkin Punya masalah di luar Jangan di bawah Jangan di bawah ke sini Selanjutnya Kita harus menggunakan parfum Deodoran Agar tidak bawa badan Tapi tadi yang seperti sudah Dijaksikan Pak Didi juga Jangan baik-banyak ya Iya Tadi kau pusing ya Malah tuh pengunjungnya jauh-jauh ya Kita pengennya dekat Jadi pengunjung diri ya sebenernya Pemandu itu berhasil Kalo pengunjung itu Gak Pemerasa orang lain Pemandu itu Seperti yang Pak Didi Iya Jadi itu Kita Menggunakan deodoran Atau Menggunakan parfum Juga adalah Salah satu bagian dari Hospitality Nah teman-teman juga Pakai parfum Atau pakai deodoran Yang sewajar wajarin saja Atau sedang-sedang saja Jangan tahu berlebihan Jangan juga dikurangi Poin berikutnya Kita harus Sedia Dan kita harus makan Yang fermentin agar tidak bau mulut Bau mulut Tapi mungkin Karena kita pakai masker sekarang Ketutupan kali ya Iya akan mengurangi lagi Iya Tapi antisipasi ya Iya Karena ada yang Jadi kalau Jack Ya Jack ngomong kita biasa Kalau lihat ferment yang gede Ngomongnya susah ya Ngapain Di note ya teman-teman Nah poin terakhir Kita harus bisa Enerjik dan cepatan Jadi kita harus Tangkas juga Mungkin sudah dijelaskan Dalam materi Teknik pemanduannya Kita harus tangkas Kita harus tanggap juga Kenapa? Karena tuh Pasti Pengunjung juga pengen Yang Pemandu Yang bisa tampil cepat Jadi Pemandu itu bisa bawa suasana Mungkin kalau pagi Oke lah Masih Masih seger Ya kan Kalau udah siang Sore Udah Mungkin udah beromusium Sebelumnya Masih musum Udah sampai Udah sampai Ya kan Ya kita bisa Membangkit kan Suasanannya Supaya lebih segar Ya kita ya Rumor-rumor Atau Ya yang lain yang bisa Musum Bisa Bisa merasa Iya ketawa lagi Ya kan Seger lagi Terus nih Untuk informasi musim sekalian Kalau Kita tuh Sebagai pemandu Kita akan merasa berhasil Kalau pengunjung itu Bisa senyum gara-gara kita Betul Betul Poin berikutnya Apa aja nih Nah kita juga punya Foto ya Sobat musim Foto Pemandu kita Jadi Disini Seperti yang tadi Sudah jelaskan Foto berikut Adalah Salah satu Rekan kami Dan beliau mengenakan Batik panjang Karena sedang melayani Tamu kursus Selanjutnya Selain kita harus Sopan dalam pakaian Dan kita juga harus Sopan dalam Berlaku Karena attitude Yang paling pertama Dan paling paling adalah Attitude ya Poin pertama Pak Didi Sopan terhadap Pengunjung Bukannya Sopan aja Sebenarnya Kita harus Gembira Yang tadi Harus ceria Buat pengunjung itu Bersemangat Bukan ketemu kita Malah loyo Tapi ketemu kita Tambah semangat Tambah bisa senyum Sopan Apa itu Etika di Indonesia Seperti itu Itu harus Jadi harus mengandung budaya Ketimuran ya Jadi kita gak Memandang Apa itu Jadi kita untuk Pelayanan Itu Gak memandang Kalau ini Ada kejabat datang Kita harus Semua Sama Sama Kejabat Mau enggak Mau dewasa Mau anak-anak kita sama Sama-sama Sama-sama Sopan ya Seperti itu Jadi kesannya Apa itu Pemandangnya juga Baik-baik Gak tahu Saya aja Yang saya Gini aja Baik-baik Di luar itu Gak lebih Betul Poin menurutnya Kita juga harus Menghormati pengunjung Berarti harus gini ya Pak Didi? Oh enggak Itu paling enggak kita Sini Sapa Ya kan Kita juga yang perlu dibantu Menghormati yang lebih tua ya kan Iya Silahkan Ada yang mau dibantu Itu Biasanya kita Ungkapkan pengunjung Seperti itu Jangan diingat Jangan diingat Iya Jadi soal musim Kita harus offering help Menghormati yang tua Dan mengayomi yang lebih muda Poin berikutnya Kita tidak boleh Membelak tangan pengunjung Ya kalau Gak sopan ya Ya kalau kita bawa tangan Tidak boleh kita Membelakang Terserah situasi Misal kita laki-laki tangga Gak mungkin kalau kita laki-laki jatuh Laki jatuh Laki jatuh Atau pengunjung naik duluan Kalau laki-laki tangga Ya kan kita di bawah Kalau Apalagi yang harus poin Suatu saat Selanjutnya kita bisa Kita langsung bisa Laki-laki jatuh Kita langsung bisa Laki-laki jatuh Kalau ke tempatnya rata Ya kita undur-undur Gak apa-apa Tapi saya melihat Belakang langsung Selanjutnya kita tidak Boleh memasukkan tangan Ke kantong celana Ini juga Jangan berdasarkan Di pandisi Karena pengunjungnya Bisa mikir kayak Ini orang kenapa sih kok Tangannya di kantong Nyembunyiin apa ya Itu biasa Mungkin Kalau saya sendiri ya Bahwa itu Mandang Yang seperti itu Misal Bahwa itu Yang mengapa lebih Lebih pintar Dan kita Gak boleh seperti itu Kita biarpun salah Atau Kita biarpun bener Di depan pengunjung Kita akan mengapa Kalau Diprotes Padahal kita Itu Apa yang dia mengapa Ngibun itu Memetang Sejarah Itu salah Sejarah Kita dimaja ya kan Iya-iya aja gak apa-apa Tapi Mungkin Mungkin nanti Lata bisa dikoreksi Ya Atau bisa Diadakan Diskusi Oke Selanjutnya itu Kita tidak Kita harus Menunjuk sesuatu Menggunakan tangan kanan ya Karena memang Kita mengandung Bodaya pertimbangan Dan juga kita harus Permisi Dan mungkin agak menurut Jika mereka depan menunjung Iya Jangan Nah Next Selanjutnya Nah Ini adalah salah satu Foto pelayanan di musim sejarah Jalarta Terdapat Anak magang dan juga Anak PKL Selanjutnya Kita Selain tadi Sopan dalam perpakai Mudah ya Sopan dalam merupakan mudah Dan selanjutnya Sopan dalam berbicara Ada intilah begini Pak Didi Mulutmu Harimamu Betul ya Betul ya Berarti itu juga Bisa kita terapkan ya Jadi kalau bisa kita Sebelum kita mandu Atau sebelum kita berbicara Kita harus berpikir Lebih dahulu ya Iya Poin pertama Kita tidak boleh berkata kasar atau kotok Kotohnya ini Maksudnya comberan Gila Pak Didi atau gimana Ya seperti Itu yang menimbulkan ya Oh Mungkin awal Pemandu Back-back aja ya Tapi Dalam Pemandu Pemusata itu Gak boleh Menceritakan pribadi ya Yang efeknya Nanti menimbulkan Pemusata Dari Dari Pemunjung Itu gak boleh sama sekali Itu gak dibenarkan ya Itu Jadi nanti 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 Menyebabkan Pertekatan dan sebagainya Itu gak boleh ya Jadi Sobat Museum No private hospitality Kalau kita lagi memandu Terus kita tidak boleh Menjawab Kalau misalnya ada pengunjung yang bertanya Kita gak boleh menjawab tidak tahu Dan menjawab dengan kata oke Pertama Kata waktu itu gak sopan Iya Dan juga Kita gak boleh Dalam kode etik permusata Kalau kita gak tahu jualannya Kita gak boleh Kalau kamu gak tahu Tapi kita harus Mencari tahu Kalau ini jualannya apa Tapi mungkin Kesempatan timnya bisa Kesempatan timnya bisa Dijelaskan lagi Atau dijawab Selanjutnya Tadi Kan kita gak boleh Ngomong oke ya Kata ganti oke itu apa sih Kita Ya mungkin banyak Sekarang ke apa Tapi yang baru Umum kita menggunakan Baiklah ya Baiklah Mungkin kalau misalnya Kalau misalnya Saya Mungkin Lebih yang kesempatan Nah Selanjutnya Kita tidak boleh Memotong pembicaraan Kemunjung Karena ini jelas Tidak sopan Kalau pengunjung sedang Berbicara teman-teman Ada baiknya Kita menunggu dulu Pengunjung itu Selesai berbicara Lalu kita Impali Atau kita jawab Gitu Dan poin terakhir Kita harus Meminta maaf Apabila dirasa Mampukan Kesalahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf Tolong Terima kasih Selanjutnya Nah kita juga Ada foto Memandu Nah tadi Sudah dijelaskan Kita tidak boleh Membicara pengunjung Jadi kalau misalnya Mungkin pengunjungnya ramai Kita bisa Mempersilahkan Pengunjung itu Atau Untuk duduk Supaya Bisa melihat Wajah kita Dan juga bisa melihat Bagaimana cara kita Memandu Atau Mendengarkan dengan baik Penjelasan sejarah Yang kita sampaikan Selanjutnya Wah sudah habis Wadidya Sudah habis Baiklah Sahabat Museum Terima kasih Sudah menyaksikan materi Etika kemahanduan Yang kami sampaikan Kami undur diri Saya Lula Ziza Saya Dindi Semoga materi Yang kami berikan Dapat bermanfaat Dan menambah wawasan Sobat Museum sekalian Sampai jumpa Di lain kesempatan Jangan lupa Untuk nantikan Dan saksikan program UPE Museum Pesidara Haji Arta Lainnya Terima kasih Salam Museum Di hatiku